Halo, balik lagi bersama gue ngebahas video sebelumnya dari buku ataupun video-video yang pernah gue pelajari terkait Law of Attraction Jadi sebelum kita mempunyai sesuatu atau pada saat kita menginginkan sesuatu Itu berpikir dan merasakan bahwa seakan-akan kita sudah mengalaminya, sudah mempunyainya Barang itu sudah ada sama kita ataupun perasaan itu sudah ada sama kita Jadi kalau memang katakan kita berkeinginan untuk mendapatkan uang yang banyak ataupun barang apapun Jadi berandai-andai kita sudah memilikinya Nah, kontinus dari video saya sebelumnya yang ada satu orang sahabat saya yang cerita Kalau dia hidupnya berhemat-hemat maka rezekinya akan susah Sementara kalau hidup normal aja, hidup normal dengan gak boros ya tapi normal aja Dia mencukupi kebutuhannya atau kalau memang dia harus beli ya beli, kalau dia harus bayar ya bayar Nah, mental ini kan akan membentuk bahwa dia sebenarnya mental ini sudah mental punya Jadi dia tidak, frekuensinya yang dipancarkan adalah frekuensi dia punya Bukan frekuensi irit-irit, kalau frekuensi irit-irit itu karena frekuensinya akan Berada, waduh saya gak akan punya uang lagi, saya akan susah lagi untuk bayarnya gimana gitu Nah, mental ini yang harus kita buang Jadi untuk mencapai impian kita atau tujuan kita Usahakan kita rasakan dulu bahwa usahakan-usahakan itu memang sudah menjadi bagian dari hidup kita Jadi teman-teman boleh coba ataupun boleh tulis komen di bawah ini Terima kasih